Halo guys, kembali lagi dengan aku, Kitu Cabi Di video kali ini Aku ada di pondok pesantren Zenul Hasan Genggong Salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal Dan aku mau masuk Kedalam pondok pesantren Zenul Hasan Genggong Kita lihat di dalamnya ada apa aja Disini Pendidikannya Sangat bagus Jadi Kita lihat Ini itu Di SMP Zenul Hasan Genggong Putri Kita lihat SMP Zaha Satu Genggong Putri Kalau putranya terpisah, karena memang kan Pondok pesantren jadi cewek dan cowok itu Lain Kayak gitu Selain disini Itu adalah sekolahan Sekolahan Disini juga Terdapat Ruang Pertemuan Antara Santri Dengan keluarganya Kita lihat Ruang Ruang dimana Santri Boleh bertemu Keluarga Atau orang tuanya Ini kita Jalan menuju Tempat Yang Aku sebutin tadi Jadi Jadi disini Benar-benar Rame Jadi Kalau keluarga Santri Kalau mau menjenguk Santrinya Bisa lapor Disini dulu Itu Nah ini dia Ini itu Tempat Bertemunya Para santri Dengan keluarganya Atau dengan anak Kedua orang tuanya Disini Di tempat ini Disini Dan ini Masjidnya Masjid Pondok Pesantren Zainul Hasan Gengkong Ini itu Benar-benar Rame Disini Jadi Aku banyak yang Ngeliatin Pesantren Zainul Hasan Gengkong Sekarang Kita Aku Maksudnya Menuju Makam Makam Salah satu Keluarga Mbak Hasan Nanti aku lanjut Kalau aku udah nyampe Oke Halo guys Ini Ini tuh Salah satu makam Keluarga Mbak San Gengkong Maaf kalau gelap Memang gak boleh masuk Karena itu Tempat cowok Jadi tempat Ceweknya tuh Disini Disini Dan ini Aku mau masuk Nanti aku video lagi Kalau udah di dalam Karena emang gak boleh berisik-risik Gak boleh berisik Ini tuh tempat ngaji Kayak ziarah 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 meta Doa Apa Gitu guys Oke dah Aku masuk dulu ya guys Nanti kalau udah di dalam Aku video ini lagi Aku udah di dalam satu ruangan Dan di ruangan ini tuh Terdapat pemakaman keluarga Gihaji Zainul Hasan Gengkong Bisa kita panggil Mbak Hasan Gengkong Ini tuh salah satu Ini tuh salah satu keluarganya Jadi dimakamkan disini Dan yang boleh masuk kesini tuh Hanya Perempuan Dan Tadi Di tempat yang tadi Yang Aku videoin sebelumnya Yang cukup gelap Begitu memang kita gak boleh masuk Perempuan gak boleh masuk Karena itu Untuk Laki-laki Jadi kita Boleh berdoa Atau ziarah Kesini Maaf Aku gak bisa mendekat Karena memang di depan itu Banyak Orang ngaji Dan Bisa kalian dengarkan Ada yang Mengaji Dari masjid Yang tadi Aku Kasih tahu ke kalian Nah Jadi Itu tuh terdengar Dari sini Iya Dan Ini tuh Ada Aku kedapat Seperti ini guys Jadi Ini tuh Kalau mau Almarhum Dan Almarhumah Jadi Jadi disini tuh Seperti ada Kayak hataman Jadi nanti Almarhum Dan Almarhumah Yang kalian tulis disini Bakalan dibacakan Dan bakalan Dikirimin doa Seperti itu Tauku sih Seperti itu ya guys Kampar Taukan 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 Ini tuh Selesai Jadi masih ada yang Tauk Tukangnya Tapi ini tuh Bener-bener Bagus banget Ini itu Mau di Keramik dinding-dindingnya mau di keramik sama seperti lantainya tapi disini lantainya benar-benar dikasih karpet karpetnya cukup bagus dan di ujung sana itu pemakaman baru kuburannya masih baru jadi belum dibuat seperti itu jadi masih benar-benar tanah yang disana itu kalau gak keliatan itu guys itu benar-benar tanah masih ada bunganya jadi seperti itu saudara guys aku lanjut kalau aku sudah selesai dan sampai jumpa di video selamat menikmati 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 selamat menikmati